Intro 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 Lalu di lintasen dari kota Baru-Bedah Yang jembatan kayak gitu Terus awalnya mah lihat sungai Sungai Sungai, ya anak sungai Citaru Tapi kan warnanya udah hitam banget kayak gitu Nah awalnya mah RUDT Saya kebayang buat ngomongin tentang Kalau ini tercemat terus Orang-orang mancing dimana Terus kalau tanah Tanpa air juga kan gak akan berguna Awalnya kayak gitu terus Berpikir Apa sih yang salah yang Terus kayaknya mah yang salahnya sebetulnya bukan Bukan alamnya sendiri tapi Si manusianya sendiri Itu adalah Kanak-kanak tadi Citaru mungkin ya Lingkungan Lebih ke pencemaran lingkungan Hubungannya sama gambar ini Tidak apa Jadi Ya jadi kayak Apa ya Jadi Manusia Apa ya Saya gambarkan manusia itu seperti tanah Tanah kalau gak ada air teh Tidak akan jadi kehidupan Tidak akan jadi kehidupan gitu lah Tidak akan ada rumput Tidak akan ada pohon Tidak akan ada padi gitu Kayak gitu sih Jadi Karena pencemaran sungai itu tadi Menjadilah kematian Ya gitu lah Jadi ide dasarnya Dari keadaan citarum yang kotor dan ini itu ya Awalnya kayak gitu Cuman kan banyak Campur Informasi yang lain Imajinasi Imajinasi Ya kalau soalnya kan kalau ini kan bisa ditafsirkan kemana saja kan Bebas Cuman kan Ide yang memberangkatkan kita Sampai akhirnya visual seperti ini Pasti ada sejarahnya gitu kan Minimal itu Sebelum muncul sih sebenarnya Ada banyak karya sebelum ini yang masuk di perkulianan gitu Yang dibuat di perkulian teh Enggak kayak gitu Satu objek Satu objek kayak gitu Tapi banyak Banyak pengen objeknya tuh Terus teh datang kesini Dan ketawa mudahnya udah aja Olah satu persatu dari Objek yang ada Jadi gak usah banyak Banyak bulu Tapi gak Gak masing-masing Mening Satu dulu Kamu Apa ya Kamu olah kamu proses disana Kamu kreasi Eh Kamu Banyak-banyak Explore disana Kalau saya lihat nanti ada mangkok terus ini kan seperti apa Hiyo gitu ya Hiyo ini bener Apa Dupa Iya Dupa ya Itu kesananya apa Bagi kamu sendiri misalnya Kenapa simbol itu dimunculkan Kalo Kalo Apa ya Kalo simbol Dupa ini Kayak simbol berdoa aja gitu Karena kan kalo Apa ya Saya ngambil objek paling mudah buat digambarkan Itu 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 Teh melambangkan berdoa gitu Mungkin kalo Islam kan Harus Gimana ya Berdoa aja kan Ada 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 gestur lagi ya Harus ada Tidak manusianya juga Tidak Manusianya juga Berarti ada penambahan yang objek yang lebih besar kayak gitu Nah Terus Apalah gitu Tapi sebenernya dipikiran sendiri ketika karya ini sudah lahir sesuai dengan gambaran awalnya Atau maksud yang kamu harapkan Sebetulnya dari ide awal sih melenceng lumayan jauh lah Karena kan pengen memenuhi lingkungan dan manusia kayak gitu lah Tapi Gimana nih Awalnya sih ada kebenyungan buat visual dunia gitu Kebenyungan Terus Sebenernya Ada torso kayak gini Kenapa torso Soalnya Kayak kita tuh gak bisa apa-apa aja gitu Kalo kita cuma torso kita gak bisa berpikir Kita gak bisa bergerak kita gak bisa melakukan sesuatu gitu Kalo cuma torso gitu Lebih simbolis kan gitu Kalo karya-karya sebelumnya yang mengantar kesini emang Kamu lebih Aya konsen Atau idenya berangkat dari masalah-masalah lingkungan itu? Banyak sih om Kalo Jartinya banyak Masalah lingkungan itu lebih banyak berpengaruh ke karyanya Kalo lingkungan itu Baru-baru sih om Ya kayak gitu Itu semenjak 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 Saya sering lewat sana gitu Ya kayak Kayak prihatin aja gitu Sebelumnya emang ke Kayak sosial Kayak gitu lah Terus Kalau kedepannya emang Saya ingin melakukan performance art di Gimana? Di lokasi yang Yang itu teh Di belah mana? Itu teh di daerah Cipendai Cipendai yang ada jembatan kecil buat motor Yang nyembuh ke kota baru Yang nyembuh ke kota baru Gipendai Jadi ada sungai Ya ada Ada anak sungai kan kayak gitu Yaitu teh Apanya lumayan besar dan kan sekitar sebelah sananya teh industri banget tuh Itu Kayak Nggak tahu juga sih Apakah itu rimba atau apa kan Rudy juga belum ada itu Penelit ya Ya mungkin observasi Cuman Cuman kan Secara Kasat mata aja Udah Udah Aneh juga gitu Sungai teman masa Warnanya itu Gitu kan Aneh juga Ya gitu sih Terus Kadang-kadang Keluar bau yang aneh juga gitu Ini Ingin melakukan performance art di sana Konsepnya Yang itu tadi Kalau Kita Eh kalau Si sungai nih Karena saya orang tua Saya hobi manjingnya om Karena sungai ini Kalau Sungainya hitam otomatis Ikan gak Gak akan Gisa hidup Kalau sungainya tercemat Ikan gak akan bisa hidup Terus Orang-orang mancing dimana Terus Kalau sungainya tercemat Ngalir ke sawah Si Padinya juga Bakalan Jadi Terkontaminasi dong Bakalan jadi kayak gimana Terus Kalau ikan-ikan itu Pada menghilang Hilangnya kemana gitu Atau Mati aja langsung gitu Kayak gitu Terus Rudin berpikiran bahwa Kalau sungai udah kecemat Terus Lahan-lahan di beton Kayak gini Kita harus mancing kemana gitu Apakah Kita harus mancing ke langit Itu mancing langit Itu kan Hal yang Hal yang Apa ya Mustahdial Aneh Oke gitu Kalau Kalau Manusia memancing langit Dan gak akan Betapa apa juga Tidak 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 Tidak